Video kali ini, gue akan sharing cara menghapus objek-objek yang tidak diinginkan atau objek yang mengganggu. Sebelum masuk ke tutorialnya, intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Nah, udah ada domba-domba di sini. Gue akan duplikat layer, ctrl, j, dan gue beri nama, shift. Setelah itu seleksi masing-masing dombanya, kecuali domba yang di tengah dengan cat merah. Lalu perbesar area seleksinya. Klik select, modify, expand. Gue perluas sebesar 7 piksel. Saatnya menghilangkan domba yang sudah terseleksi. Ada dua metode. Metode pertama yaitu cara lama. Klik menu edit, fill, content where. Dengan opsi sebagai berikut. Lalu klik ok, tekan key. Hasilnya udah cukup baik. Domba yang terjauh mampu diatasi dengan baik. Tetapi dua domba yang ini, hasilnya kurang bagus. Karena terdapat sumber kloning dari domba yang di tengah ini. Perhatikan. Ada bagian kaki dari domba yang tengah. Dan domba yang kanan ini, ctrl, z. Sumber kloningnya juga tidak tepat. Karena dia mengambil sampel dari rumput-rumput yang jauh. Sehingga menjadi blur. Ctrl, 0, Ctrl, Z. Sekarang metode kedua. Yaitu cara baru. Klik menu edit, content where fill. Fitur ini udah ada sejak photoshop CC 2019. Oke, klik content where fill. Wih, dengan sampling otomatis pun hasilnya udah memuaskan. Sebenarnya yang overlay hijau itu apa sih bang? Ini tuh sumber sampelnya. Lo bisa memilih area mana yang mau dijadikan sampel untuk di-cloning. Misalnya lo gak mau terjadi salah cloning seperti metode sebelumnya. Lo bisa menghapus sampling area pada domba yang tengah ini. Sehingga hasil cloningnya lebih tertuju pada bagian rumputannya saja. Sekarang pilih outputnya. Hasil cloningnya mau ditimpa pada layer yang sama atau sebagai layer baru atau duplikat layer. Duplikat layer yang artinya tampilan yang ada di preview ini akan menjadi satu layer secara utuh. Tapi gue lebih suka opsi new layer. Ketika di-klik OK, maka dia akan membuat layer baru yang di dalam layer ini hanya berisikan hasil cloningnya aja. Begitu. Klak, klik, klak, klik. Percobaan kedua. Kali ini saudaranya domba. Sebut aja sapi ganteng. Gue akan menghilangkan sapi yang hitam. Pertama-tama, seleksi si sapi hitam. Lalu dengan lasso tool. Gue perbesar area seleksinya secara manual. Pertama-tama kita kepo dulu hasil dengan menggunakan edit, fill, contentware. Nah, kan hancur kan jadinya karena sumber area cloningnya itu random. Sekarang menggunakan contentware fill. Lo bisa mengaksesnya dengan klik kanan, contentware fill. Nah, ini hasilnya. Sama-sama rusak juga. Karena sumber area cloningnya masih termasuk si sapi coklat ini juga. Jadi sekarang hapus sumber area cloning si sapi coklat. Dan, boom! Inilah hasilnya. Klik OK. Sapi yang hitam udah hilang. Karena udah mau dijadiin rendang. Gitu. Next. Bagaimana kalau ingin menghilangkan objek, tetapi backgroundnya itu memiliki pola atau pattern? Contohnya seperti papan penanda ini. Gue akan coba satu persatu. Mulai dari tanda ini. Gue seleksi menggunakan rectangle markuit tool. Kalau menggunakan contentware biasa, gimana sih? Oh, berhasil. Tapi polanya berantakan. Sekarang gue contentware fill. Gue zoom. Wah, sama. Berantakan juga. Tetapi untuk memperbaiki pola dan memperbaiki perspektif, lo bisa mengaktifkan scale. Nah, hasilnya lebih mantap kan? Tapi terlihat sumber cloning dari bata ini terduplikat berkali-kali. Jadi gue akan kurangi. Nah, beautiful. Lo bisa klik apply. Dan lanjut untuk membuat seleksi pada objek berikutnya. Gue buat seleksi baru menggunakan poligonal lasso tool. Dengan modul new selection, lalu seleksi objeknya. Oke, mantap. Oke, mantap. Klik apply. Lalu seleksi objek terakhir. Oke, selesai. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Begitu. Ah, thank you. Kemarin ada Saweria dari Ahmad Fajar. Makasih bang. Kontennya bagus-bagus semua. Santai dan mudah dipahami. Sehat selalu dan tetap bikin tutorial bermanfaat lainnya. Siap. Makasih banyak, lode. Dan sehat selalu juga. Thanks ya, support dan Sawerianya. Sip, sekian monitor ke-66 ini tentang cara menghapus objek dengan konten over field. Jika menurut video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan tag akun nihilproject. Ntar gua masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, duduk. Gua Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.